Pertemuan kita yang ketiga Pertemuan kita yang ketiga Siswa dapat mengidentifikasi dan menyebutkan nama-nama tempat di dalam rumah Pertemuan dapat bertanya tentang lokasi seseorang Disini ada kosa kata yang sudah miss buat Jadi ikuti setelah miss ya Bedroom Bedroom Kamar tidur Good job Living room Living room Ruang tamu Ruang tamu Good job Kitchen Dapur Good Bathroom 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 Kamar mandi Good job Garage 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 Garasi Nice Yard Yard Halaman Halaman Good job Dining room Dining room Ruang makan Good job Oke Setelah ini kalian bisa berlatih dengan keluarga kalian Nah disini miss akan menunjukkan video tentang kosa kata yang baru saja kita bacakan Oke silahkan tonton Talking flashcards Rooms Are you ready? Here we go Kitchen Kitchen Living room Living room Dining room Dining room Bedroom 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 Bathroom Bathroom Laundry room Laundry room Garage Garage Kids room Kids room You can get these flashcards and many many more at www.MapleleafLearning.com And please be sure to subscribe okay for some more great videos. Anyways, hope to see you soon. Okay, that's about the video, now we're going to the conversation. Nah, itu dia tadi video yang udah kalian tonton, sekarang masuk ke dalam percakapan. Baik. Nah, number one. Ikuti setelah miss ya. My dad is in the bedroom. Good job. Ayah saya berada di kamar tidur. Good. My grandma is in the kitchen. Sekali lagi. My grandma is in the kitchen. Nenek saya berada di dapur. Good job. Nah, sekarang kita masuk ke percakapan bertanya tentang lokasi seseorang. Oke, ikuti setelah miss. Where is my brother? Sekali lagi. Where is my brother? Di mana abang saya? Good job. Nah, kalau dia mau menjawab, maka kalau dia laki-laki menggunakan he, kalau dia perempuan menggunakan she. Jangan lupa kita sudah mempelajarinya di kelas 2. Oke. He is in the garage. Good. 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 Sekali lagi. He is in the garage. Good job. Dia sedang berada di garasi. Nah, contoh sekali lagi Miss Buat. Where is my mother? Nah, kalau pertanyaannya where is my mother? Nah, mother itu adalah ibu. Ibu adalah perempuan atau laki-laki? Perempuan. Maka, menjawabnya harus menggunakan she. Jangan he lagi ya. Nah, contoh dia berada di kamar mandi. Bagaimana cara menyebutkannya? Good job. She is in the bathroom. Good job. Nah, sampai situ mengerti? Oke. Exercise. Di sini ada Miss Buat latihan. Nah, number one. Write the word chest in your book. Tulis kosa kata di buku tulismu. Nah, kosa kata yang sudah kita bacakan tadi, kamu tulis di buku kamu masing-masing. Practice the conversation below. Coba latihlah percakapan di bawah ini. Nah, example. Number one. Lihat. Di nomor satu ada seseorang anak perempuan yang bernama Cindy sedang berada di kamar tidur. Nah, kalian bisa lihat tulisannya. Cindy strip in her bedroom. Nah, jadi cara berlatihnya tinggal tambahkan where is. Nah, where is Cindy? Nah, karena Cindy adalah perempuan, maka kita harus menggunakan she. Good job. She is in her bedroom. Sampai sini mengerti? Oke, good job. Nah, setelah kalian latih, and then write the example only number one. Tulislah contoh yang hanya nomor satu. Jadi, nomor dua, tiga, empat, lima tidak usah ditulis di buku kalian. Jadi, tulis hanya nomor satu. Contoh yang sudah miscontohkan tadi percakapannya di bawah kosa kata. Nah, jadi yang mana mis yang ditulis? Example. Contoh nomor satu yang di mana Cindy? Atau where is Cindy? Baru jawabannya. She is in her bedroom. Did you understand? Sampai Cindy mengerti? Oke, sebelum mis akhiri, mis mau membacakan integrasi agama yang berkaitan tentang materi kita hari ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Zukruf ayat 32 yang mana artinya adalah Kami telah menentukan antara mereka, penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Maknanya ialah Allah telah memberikan penghidupan untuk seluruh makhluknya. Allah telah menyediakan bumi sebagai tempat makhluknya. Allah juga telah memberikan kita rumah untuk tempat kita menau. Bernau. Untuk itu, kita harus tetap bersyukur kepada Allah karena nikmat yang telah Allah berikan itu sangat banyak sekali untuk kita. Oke? Karena waktu kita sudah habis Because our time is over Let's we say hamdallah Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin Mis akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!